Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal PT Pindad dan Delegasi Kementerian Pertahanan Filipina menindaklanjuti penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Republik Filipina tentang kerjasama di bidang logistik dan industri pertahanan Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose mengatakan kedua negara menyepakati pembentukan kerjasama bidang logistik dan industri pertahanan yang bertujuan untuk memperkuat kolaborasi industri pertahanan khususnya pengadaan alutsista dan produk industri pertahanan lainnya Abraham Mose menyambut hangat kedatangan Delegasi Filipina berserta rombongan untuk memperlihatkan berbagai alutsista unggulan dan fasilitas produksi PT Pindad Dalam kesempatan itu, Pindad memperlihatkan Medium Tank Harimau dan berbagai produk pertahanan dan keamanan buatan PT Pindad lainnya yang telah digunakan oleh TNI dan siap untuk mendukung armada militer Filipina Medium Tank Harimau hadir sebagai produk inovatif kendaraan tempur terbaru kebuatan Pindad yang didukung oleh Kementerian Pertahanan Indonesia sesuai kebutuhan TNI dilengkapi dengan senjata utama turret kaliber 1.05 mm serta senapan mesin kaliber 7.62 mm untuk daya gempur maksimum Harimau mampu beroperasi untuk berbagai macam kondisi operasi khususnya tempat tropis dan medan ekstrim karena memiliki bobot yang lebih ringan dari main battle tank dilengkapi dengan proteksi standar 4569 sampai level 5 sistem pertahanan anti-balistik dan anti-ranjau tank Harimau Pindad diproyeksikan untuk memperkuat armada utama militer Abraham Mose mengungkapkan berbagai kendaraan tempur lainnya seperti ANOA berbagai varian dan kendaraan taktis komodo buatan Pindad telah terbukti kualitasnya di berbagai medan sulit di berbagai negara di dunia lebih dari 360 unit ANOA telah digunakan oleh TNI serta sebagian kendaraan ikut aktif beroperasi dalam berbagai misi perdamaian PBB di Libanon, Sudan, Afrika Tengah, dan Kongo Delegasi Kementerian Pertahanan Filipina juga mencoba berbagai senjata dan munisi buatan Pindad di lapangan tembak divisi KK yang meliputi snapan dan pistol berbagai varian sedangkan industri pertahanan lainnya meliputi PT DI, PT LN Industri, PT PAL Indonesia, dan PT NTP turut menampilkan berbagai produk unggulannya kepada delegasi Filipina ke depannya akan ada lebih banyak potensi kerjasama alutsista yang dilaksanakan oleh industri pertahanan lainnya yang dapat memberikan keuntungan bersama bagi kedua belah pihak Terima kasih telah menonton!